Anak Harimau Jilid 22. Lansi Giok sudah berapa kali berpengalaman menghadapi adik soatnya cemburu, betul pertanyaan yang diajukan olehnya sekarang amat datar dan biasa, namun dia yakin di hati kecilnya tentu terdapat benih-benih cemburu. Karnanya dengan suara hambar jawabnya. Yang seorang adalah Ohli Chu, Putri Oh Tin San, sedangkan yang lain adalah Tok Nio Chu, istri Pek Ho Chai Chu. Si Chai Soat merasa tidak habis mengerti masalah Ohli Chu memang pernah didengarnya dari penjelasan Engkoh Giok, tapi mengapa pula Tok Nio Chu turut datang bersamanya ke Tai Ang San. Terdorong oleh rasa ingin tahu ia bertanya kembali. Tok Nio Chu itu sembari memeriksa keadaan di sekitar tebing cepat-cepat Lansi Giok menerangkan. Tok Nio Chu adalah kakak kandung Ohli Chu, Tok Nio Chu datang ke Tai Ang San gara-gara pengkhianatan si Harimau berkaki cebol, seorang anak buahnya yang kabur dan kini mendapat perlindungan dari beruang berlengan tunggal. Belum selesai penjelasan tersebut diberikan, dari antara dua bukit di sebelah kanan mendadak terdengar suara bentakan nyaring. Berkilat sepasang metelan si Giok, cepat-cepat serunya. Aai mereka belum pergi, ayo kita kejar mereka. Sembari berkata, tubuhnya bagaikan segulung asap segera menerjang ke depan. Si Chai Soat tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dia pun tidak habis mengerti mengapa Tok Nio Chu bisa menjadi kakak kandung Ohli Chu dan siapa pula, si Harimau berkaki cebol itu walaupun demikian tanpa mengucapkan sepatah katapun diikutinya pemuda itu menuju ke depan sana. Mereka berdua melalui hutan yang lebat dengan aneka batuan cadas, kemudian di depan situ dijumpainya sebuah lembah hijau yang luasnya mencapai dua tiga ratusan kaki persegi. Di empat sekeliling lembah tadip tumbuh aneka bambu dan pohon siong, sedangkan di bagian tengah merupakan sebuah daratan datar, suatu tempat yang baik sekali untuk tempat latihan silat. Di tengah lembah terdapat ratusan orang lelaki kekar berpakaian ringkas yang melakukan pengepungan dengan senjata terhunus, mereka sedang memusatkan semua perhatiannya mengikuti jalannya pertarungan di tengah arena. Ohli Chu dengan rambut terurai kalut sedang memainkan pedangnya bertarung melawan enam orang lelaki kekar berpakaian ringkas, bajunya sudah compang-camping dengan beberapa lubang di sana sini, posisinya amat kritis. Tak jauh dari arena pertarungan, pada sudut sebelah utara tanah lapang, berdiri berjajar lima orang manusia yang rata-rata berwajah buas dan menyeramkan. Senyuman menyeringai menghiasi ujung bibir masing-masing, mereka sedang mengawasi pertarungan antara ke enam lelaki kekar itu melawan Ohli Chu. Di antaranya merupakan seorang hwasyo pendek yang bertubuh gemuk, beralis tebal, metu besar, hidung besar dan mulut lebar, senjata yang dibawa berupa sebuah tongkat berwarna hitam pekat. Orang yang berada di sisi kirinya adalah seorang kakek berusia lima puluh tahunan serta seorang niko tua, si kakek bertubuh ceking, berbaju hitam, metu cekung, kening cembung dan bersenjatakan sebuah golok besar. Sementara si niko berusia enam puluh tahunan bermulut lancip, metu, tikus, hidung menghadap ke atas serta mengenakan jubah putih, ia memegang senjata gyokjigi. Dari sinar matanya yang memancarkan cahaya tajam, bisa diduga bahwa ia bukan terhitung seorang murid Buddha yang saleh. Di sebelah kirinya merupakan seorang lelaki kekar berpakaian ringkas warna biru, di sisinya lagi adalah seorang pemuda berusia dua puluh delapan sembilan tahunan yang mengenakan pakaian ringkas warna merah. Kalau si lelaki kekar itu beralis tebal bermuka merah dan membawa sepasang kampak, maka seng pemuda berbaju merah itu bertubuh ceking, dan berwajah bersih, sepasang metu cabulnya tiada hentinya menoleh ke belakang. Di belakang kelima orang itu masih berdiri puluhan lelaki bersenjata lengkap, mereka berdandan sebangsa kaum. Yang cu, ini berarti lima orang yang berada di depannya adalah para chai cu dari lima bukit sebelah selatan. Dengan cepatlan si gyok memandang sekejap ke seluruh lembah tersebut, namun anehnya ia tidak melihat Tok Nyo cu. Setelah maju ke depan beberapa kaki lagi, pemuda itu baru terperanjat, dilihatnya pemuda berpipi bersih itu rupanya sedang mengawasi Tok Nyo cu yang terikat kencang. Si anak muda itu benar-benar tidak habis mengerti, Tok Nyo cu adalah seorang jagoan perempuan yang nama besarnya sudah termasyur sampai di mana-mana terutama sekali ke enam macam senjata rahasia beracun yang hebat mengapa ia justru tertawan musuh. Dalam pada itu, Tok Nyo cu dibelenggu di belakang kelima orang chai cu tersebut saking mendongkolnya paras muka perempuan itu sudah berubah menjadi hijau membesi giginya digertak kencang-kencang sedangkan sinar matanya memancarkan cahaya yang menggidikan hati, sudah jelas kemarahannya sudah mencapai puncaknya. Dalam waktu singkatlan si giok sudah melihat dengan jelas keadaan dalam lembah itu, meski Ohli cu berada dalam keadaan kritis, namun jiwanya belum sampai terancam, karena tujuan kelima orang chai cu itu agaknya hendak menangkap musuh dalam keadaan hidup-hidup. Di antara kelima orang tersebut, yang paling menyolok adalah si Hwasyo gemuk pendek itu, sepasang matanya yang sedang mengikuti jalannya pertarungan mencorongkan sinar cabul sudah pasti orang itu adalah seorang pendeta cabul. Oleh karena tak ingin mengejutkan kawanan lelaki kekar yang mengepung di sekeliling tempat itu. Lan si giok bertindak sangat hati-hati, dengan gerakan ombak panjang. Bagaikan awan, dia melejit ke udara melewati atas kepala kawanan lelaki itu, kemudian melayang turun di tengah lembah tersebut. Tanpa menimbulkan suara barang sedikit pun juga si Chai Soat mengikuti di belakang pemuda itu dengan gerakan burung hang bermain di awan. Begitu mereka berdua melejit ke udara, perbuatan tersebut segera diketahui oleh kelima orang Chai Chu tersebut, sepuluh buah sorot meti mereka bersama-sama dialihkan kemari. Sambil melayang turun ke atas tanah, Lan si giok segera membentak keras. Tahan. Di tengah bentakan nyaring, tubuhnya secepat kilat meluncur ke depan, di antara berkibarnya jubah biru, ia telah tiba di depan ke enam orang lelaki yang sedang mengerubuti oh licu itu. Menyusul kemudian bayangan merah berkelebat lewat, si Chai Soat mengikuti di belakangnya. Kehadiran dua orang muda mudi itu segera mengejutkan ratusan orang lelaki kekari yang berkerungun di sekitar situ, namun berhubung Lan si giok dan si Chai Soat berada di depan kelima orang Chai. Cuma kata seorang pun yang berani membidikan anak panahnya. Keenam orang lelaki yang mengerubuti oh licu juga dibikin terkejut oleh suara bentakan Lan si giok yang menggeledek itu, sedemikian kerasnya suara bentakan itu sampai mereka mundur dengan sempoyongan, kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang, masing-masing melangkah mundur sejauh satu kaki lebih. Berjumpa dengan Lan si giok, oh licu merasa bagaikan bertemu dengan seng suami, ia segera menjerit sambil menangis. Adik giok sembari menangis dia merentangkan tangannya hendak menubruk ke dalam pelukan Lan si giok, namun ketika dilihatnya seorang gadis cantik berbaju merah berdiri di belakang anak muda tersebut, dengan cepat ia menghentikan langkahnya kemudian menutupi wajah sendiri, sambil menangis terseduh-seduh. Berada dalam keadaan begini, Lan si giok tidak sempat menghibur oh licu, lalu kepada si chai soat segera katanya. Adik soat, dialah nona oh, coba kau lihat apakah dia menderita luka. Kemudian dengan langkah cepat dia menghampiri kelima orang chai cu yang masih berdiri kaget itu. Belum sampai lima langkah Lan si giok berjalan ke depan, rasa kaget keenam orang itu sudah lenyap, serentak parah yang cu dengan senjata yang berbeda itu membentak keras lalu bersama-sama menerjang ke arah anak muda itu. Si chai soat gusar sekali, dia putar pergelangan tangannya sambil meloloskan pedangnya, cahaya tajam segera berkilauan memancar keluar dari pedang jit hoakiam tersebut. Sesungguhnya tujuan Lan si giok adalah menyelamatkan Tok Nyo cu dari cengkeraman musuh, maka dengan gerakan yang sangat cepat serta tidak nampak gerakan apa yang digunakan, tahu-tahu saja ia telah sampai di hadapan kelima orang chai cu itu. Keenam orang hiang cu yang mencoba mengepung tadi hanya merasakan pandangan matanya kabur, tahu-tahu bayangan musuh sudah hilang lenyap. Di dalam kagetnya serentak mereka hentikan gerakan majunya sambil menarik kembali senjatanya sayang. Agak terlambat. Traang. Banyak senjata yang saling mementur bergema memecahkan keheningan, ada dua orang hiang cu yang terluka di tangan rekan sendiri, seruan kaget serentak mereka mengundurkan diri ke belakang. Padahal hakikatnya lima orang chai cu tersebut tidak menyangka kalau Lan si giok mempunyai gerakan tubuh sedemikian cepatnya. Mereka hanya merasakan bayangan biru berkelebat lewat, tahu-tahu saja musuh sudah berada di depan mata, diiringi jeritan kaget serentak mereka berlima mengundurkan diri ke belakang. Puluhan orang lelaki yang berdiri di belakang kelima perang itu menjadi panik lalu kacau balau tak karuan, serentak mereka membubarkan diri dengan meninggalkan Tok Nyo Chu seorang diri di situ. Memanfaatkan kesempatan di saat pihak lawan masih kacau. Lan si giok menerjang maju ke muka dan membangunkan Tok Nyo Chu dari atas tanah. Tak lama kemudian si chai soat dan oh licu telah menyusul pula ke situ, sekali oh licu menggerakkan pedangnya, semua tali yang membelenggu tubuh Tok Nyo Chu sudah putus semua. Dengan perasaan menyesal bercampur terima kasih Tok Nyo Chu segera berkata, Adik giok terima kasih banyak, kau telah menyelamatkan jiwaku. Lan si giok tertawa ramah. Nyonya sudah membantuku sebagai petunjuk jalan budi kebaikanmu itu sangat besar untuk berterima kasih saja tak cukup mana beraniku terima rasa terima kasihmu. Tok Nyo Chu tahu bahwa lan si giok masih belum tahu kalau dialah yang telah memotong tali penggantung karenanya dengan perasaan malu bercampur menyesal ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Tentu saja lan si giok tidak akan tahu mengapa Tok Nyo Chu yang sombong bisa kehilangan kecongkakannya ketika ia mengerling sekejap ke arahnya ditemukan kantung berisi senjata rahasia yang biasanya tergantung di pinggang Tok Nyo Chu, kini sudah tidak nampak lagi. Dengan cepat dia menjadi paham apa gerangan yang telah terjadi, sambil menengok ke arah kelima orang Chaya Chu yang berada berapa kaki di hadapannya sana ia menegur dengan suara dalam. Siapa yang telah menyerobot kantung senjata rahasia milik Nyonya Gui? Teguran tersebut segera menyandarkan Tok Nyo Chu, keningnya berkerut dan matanya memancarkan sinar tajam, tiba-tiba bentaknya dengan suara nyaring. Hoa Samelong, serahkan nyawa anjingmu. Di tengah bentakan, ia langsung menerjang ke arah pemuda berpakaian ringkas warna merah itu. Ohlicu terkejut sekali melihat kejadian ini, segera cegahnya. Cici, hati-hati. Dia. Belum habis seruan itu, tubuhnya T1A ikut menerjang ke muka. Hoa Samelong si pemuda berpakaian ringkas warna merah itu sudah dibikin terkejut oleh kelihayan ilmu meringankan tubuh mereka. Meski demikian, sepasang matanya yang cabul justru mengamati terus wajah si Chai Soat yang cantik dengan penuh kerakusan. Ketika melihat Tok Nyo Chu datang menyerang seperti orang gila, ia tertawa dingin, kemudian ujarnya kepada ketiga orang Hiang Chu yang berada di belakangnya. Senjata rahasia milik Tok Nyo Chu telah kurampas, ayo cepat kalian bertiga turun tangan untuk meringkusnya. Tiga orang lelaki segera membentak keras Samlil maju menyongsong datangnya terkaman dari perempuan itu. Tok Nyo Chu sama sekali tidak menggubris datangnya ancaman mana, ia tetap melanjutkan terkamannya ke arah Hoa Samelong. Sejak tiba diarna, si Chai Soat sudah dibikin gusar hatinya oleh pandangan cabul Hoa Samelong apalagi setelah mendengar namanya, dia semakin yakin kalau pemuda tersebut bukan lelaki baik. Tatkala dilihatnya ada tiga orang lelaki kekar menerjang Tok Nyo Chu bersama-sama, sambil tertawa dingin segera bentaknya. Kalian betul-betul kawanan manusia yang tak tahu malu. Belum selesai ia berkata, tangannya sudah diayunkan ke depan, tiga titik cahaya tajam langsung menyambar lewat di antara tubuh Tok Nyo Chu serta Ohli Chu langsung. Menghajar badan ketiga orang lelaki yang sedang menerjang tiba. Serangan tersebut cepat sekali dalam sekali berkelebat tahu-tahu sudah sampai. Beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, ketiga orang lelaki itu membuang senjatanya dan roboh terjengkang ke tanah. Tapi ketiga titik cahaya tajam tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, setelah menebas kutung batok kepala ketiga orang itu, cahaya tajam tadi masih meneruskan gerakannya meluncur ke depan. Lansi Giok segera mengerutkan dahinya oleh kejadian itu sedang si Chai Soa tertegun, sementara kawanan jago lihai lainnya sama-sama menjerit tertahan saking kagetnya. Pada saat itulah di tengah arna bergema suara bentakan marah, Hoa Samelang telah melepaskan sebuah serangan dengan memakai tali pengikat dewa, semacam tali panjang berwarna kuning yang membentuk sebuah lingkaran gelang. Benda itu langsung menyambar ke tubuh Tok Nyo Chu. Melihat benda itu, Lansi Giok segera mengerti apa sebabnya Tok Nyo Chu sampai tertawa. Tok Nyo Chu sama sekali tidak menggubris atas datangnya jiratan tali tersebut, sambil tertawa dingin dia menghindar dari Hoa Samelang kemudian menundukkan kepalanya sembari bertekuk pinggang. Duhus. Setitik cahaya biru langsung meluncur ke depan. Lansi Giok baru merasa terkejut setelah melihat peristiwa ini, ia baru tahu bahwa orang persilatan patut. Merasa segan terhadap Tok Nyo Chu, karena serangan senjata rahasia beracunnya memang tak boleh dipandang enteng. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, Hoa Samelang telah menjerit kesakitan sambil roboh terjengkang ke atas tanah, di atas dadanya tahu-tahu sudah menancap sebatang anak panah yang panjangnya mencapai 4 inci. Ohli Chu yang berada di belakang, Tok Nyo Chu cepat membentak keras sambil mengayunkan pedangnya membabat tali itu, sayang babatannya meleset akibatnya Tok Nyo Chu sekali terbelenggu dan tubuhnya roboh terjengkang. Keempat orang Chai Chu lainnya tidak menyianyiakan, kesempatan yang sangat baik ini diiringi suara bentakan nyaring, serentak mereka menerjang ke muka, dengan tujuan membekuk Tok Nyo Chu dan dijadikan sebagai sandera, puluhan orang Hyang Chu lainnya pun segera membubarkan diri dengan maksud mengepung Lansi Giok sekalian. Melihat perbuatan mereka, Lansi Giok sangat gusar, sambil membentak ia menerjang Hwasyo Gemuk pendek itu. Ohli Chu bertarung melawan si Niko Tua, sedangkan lelaki berkampak itu membantu si Hwasyo Gemuk mengerubuti Lansi Giok. Si Chai Soat membentak keras, disertai cahaya merah yang berkilauan dia langsung menerjang si kakek bergolok. Situasi dalam Arna berubah menjadi sangat kalut, ratusan orang lelaki yang mengepung dari kejauhan hanya bisa mengacungkan senjatanya sembari berteriak-teriak. Tok Nyo Chu sudah berpengalaman sekali di dalam menghadapi pelbagai pertarungan ia tidak ambil diam. Tubuhnya menggelinding ke samping untuk menyelamatkan diri, dengan begitu ayunan golok si kakek bergolok itu mengenai sasaran yang kosong. Tiba-tiba sinar merah, menyambar lewat, si Chai Soat telah muncul di depan matu di mana sinar pedangnya berkelebat, jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang memecahkan keheningan. Sebutir batok kepala tampak mencelat ke udara diiringi seminguran darah segar. Si Hwasyo gemuk juga mendengus tertahan, dadanya kena disodok kepalan tangan Lansi Giyok sehingga tubuhnya mundur sempoyongan, darah segar segera muntah keluar dari mulutnya. Lansi Giyok memutar tubuhnya dengan cepat, ujung baju kirinya dikebaskan ke samping. Lelaki berwajah merah itu segera menjerit kesakitan, sepasang kampaknya mencelat ke udara, belum lagi berdiri tegak, jari tangan Lansi Giyok sudah menotok jalan darah pedi hayatnya. Ohlicu bukan tandingan Niko tua itu, dia sudah kena terdesak hingga permainan pedangnya kacau dan tubuhnya melangkah mundur terus-menerus. Si Chai Soat yang menjumpai kejadian tersebut segera bersiap sedia membantu Ohlicu tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tok Nyo Chu menjerit kaget. Sewaktu gadis itu berpaling, ia saksikan tubuh Tok Nyo Chu telah diinjak-injak oleh empat orang Hiang Chu. Gadis itu menjadi amat gusar, sambil mementak tubuhnya melejit ke tengah udara. Bersamaan waktunya si Chai Soat melejit ke udara, Lansi Giyok mementak pula keras-keras, kelima jari tangan. Kanannya telah disentilkan ke depan, empat delsingan angin tajam langsung menyambar tubuh keempat Hiang Chu tersebut. Prak, praak, praak, praak. Tanda petik. Empat kali dengusan tertahan bergema, keempat lelaki kekar itu sudah roboh berguling di atas tanah dengan kepala pecah dan isi benak berceceran di atas tanah. Peristiwa ini kontan saja mengecilkan nyali kawanan Hiang Chu lainnya, pucat pias wajah mereka karena terkejut, Submas rasa melayang meninggalkan raganya, tanpa membuang waktu mereka sama-sama putar badan dan mengambil langkah seribu. Berkobar hawa napsu membunuh si Chai Soat yang berada di udara setelah melihat hal ini menggunakan jurus sungai perak membasai bumi, sebuah jurus serangan dari ilmu pedang tongkong Kiam Hoat. Pedangnya diserta cahaya tajam yang menyilaukan mat selangsung menyambar ke tubuh beberapa orang Hiang Chu tersebut. Di mana cahaya pedangnya berkelebat lewat, jeritan ngeri berkumandang susul menyusul, batok kepala beterbangan darah segar memancur kemana-mana mayat tanpa kepala terkapar di sana-sini dalam keadaan yang amat mengerikan. Tok Nyo Chu memandang sekejap ratusan pemanah yang mengepung di sekitar Arna kemudian bentaknya keras-keras. Jangan bunuh orang-orang itu. Lan Si Giyok juga khawatir mereka dijadikan sasaran pemanah-pemanah itu, serunya kemudian kepada si Chai Soat. Adik Soat, cepat kembali, kita harus menemukan beruang berlengan tunggal secepatnya. Kata-katanya belum selesai diutarakan, si Chai Soat telah melayang kembali ke posisi semula. Menyaksikan tenaga dalam yang dimiliki si Chai Soat telah peroleh kemajuan yang begitu pesat. Lan Si Giyok tahu bahwa ini disebabkan gadis itu makan cairan lengsik Giyok Ji, dia merasa gembira sekali atas hal tersebut. Dalam pada itu si Nikou tua tersebut sudah berhasil dikuasai Lan Si Giyok. Ohli Chu juga telah membebaskan Tok Nyo Chu dari belenggu. Maka dengan Lan Si Giyok mengempit lelaki bermuka merah itu dan Tok Nyo Chu mengempit si Nikou, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke bukit yang lebih dalam. Ratusan orang lelaki kekar yang mengurung di sekeliling tempat itu cuma bisa berdiri termangu-mangu bagaikan patung karena terkejut dan takutnya, apalagi kedua orang Chai Chu mereka sudah dibawa oleh Lan Si Giyok sekalian, tentu saja mereka semakin tak berani melepaskan anak panah. Dengan kaburnya puluhan orang lelaki yang mengepung di arah utara, maka terbukalah jalan menuju ke mulut lembah sebelah utara. Sambil menuding puncak bukit tertinggi di depan sana, Tok Nyo Chu segera berseru kepada Lan Si Giyok. Adik Giyok, si beruang berlengan tunggal telah memperoleh laporan dari metematanya bahwa kau telah tewas di dasar jurang bila kita langsung berangkat ke markas besarnya sekarang, sudah pasti si beruang berlengan tunggal tak sempat membuat persiapan lagi. Mendengar perkataan itu, teringat pula kejadian semalam di mana talinya diputus orang, Lan Si Giyok semakin yakin kalau perbuatan itu dilakukan musuh. Dengan membungkamnya Ohli Chu atas peristiwa tersebut, tentu saja Tok Nyo Chu tak berani menyinggungnya otomatis Lan Si Giyok tak berakal mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dengan perasaan yang amat gundah dan gelisah Lan Si Giyok mempercepat langkahnya menuju ke puncak bukit, sedemikian cepatnya hingga menyerupai sambaran kilat. Si Chai Soat dengan tenangnya mengikuti terus di samping pemuda itu, ia sama sekali tidak nampak kepayahan. Berbeda sekali dengan Tok Nyo Chu serta Ohli Chu, dalam waktu singkat mereka sudah kepayahan dan kehabisan tenaga, terutama sekali Tok Nyo Chu, yang harus membopong si Niko Tua, ia nampak kehabisan tenaga. Si Chai Soat dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas, kepada Lan Si Giyok dia pun berbisik. Engkoh Giyok, perlambat langkahmu. Ketika pemuda itu berpaling, dilihatnya Ohli Chu masih mengejar terus dengan sepenuh tenaga, sebaliknya Tok Nyo Chu sudah ketinggalan jauh sekali, rambutnya kusut dan peluh sudah membasahi seluruh tubuhnya. Karena sudah tiba di bawah puncak, maka Lan Si Giyok sekalian segera menghentikan langkahnya menyusul Ohli Chu juga telah tiba di sana. Dengan wajah merah padam, Tok Nyo Chu segera mempercepat larinya, dengan begitu kecepatannya pun. Bertambah, dalam beberapa kali lompatan saja ia telah menghampiri mereka. Begitu tiba di tempat tujuan, sambil tertawa jengah katanya kemudian. Wah, orang ini memang si Tua Bangkotan, makin diseret rasanya makin bertambah berat. Tanpa sungkan, ia segera membanting Niko Tua itu ke atas tanah. Menyaksikan Tok Nyo Chu sudah mandi keringat, mukanya merah padam, rambutnya kusut dan tiada hentinya terengah-engah, Lan Si Giyok segera berpaling ke arah si Chai Soat sambil katanya. Sumoai, harap kau yang menggendong Niko Tua itu naik ke atas puncak. Si Chai Soat tertawa manis dan segera mengangguk mengiakan. Di saat berhenti sejenak itulah, baik Tok Nyo Chu maupun Ohli Chu dapat melihat wajah si Chai Soat dengan lebih jelas lagi. Dengan cepat Tok Nyo Chu peroleh kesimpulan bahwa perempuan semacam ini boleh dibilang merupakan gadis paling cantik yang pernah dijumpainya selama ini, Jangan lagi orang lelaki, biar dia sendiri sebagai seorang perempuan pun tak urung merasakan hatinya berdebar keras setelah menyaksikan gadis cantik berbaju merah ini. Ia pun menjumpai bahwa adiknya Ohli Chu meski nampaknya seperti seorang gadis cantik, namun seperti juga dirinya, mereka kekurangan keanggunan dan kelembutan yang justru merupakan syarat utama bagi seorang gadis yang menawan. Sebaliknya Ohli Chu yang dapat melihat kecantikan si Chai Soat, dengan cepat menjadi mengerti apa sebabnya adik Giyok tidak mencintai dirinya, baru sekarang ia berhasil menemukan alasan yang sesungguhnya. Ia percaya kecantikan wajahnya tidak kalah bila dibandingkan kecantikan si Chai Soat, tapi dirinya justru kekurangan sikap alim, lembut dan anggun terutama sekali kesan yang diberikan olehnya bagi seng pemuda selama di Wilinpeo Aduan. Dulu kelewat jelek, bila diingat kembali, dia sungguh merasa amat menyesal. Padahal semenjak ia berjumpa dengan Hau Yong Sian Chu serta Chiu Siao Chian Dia pun selalu berusaha untuk belajar menjadi seorang perempuan yang lembut dan menawan hati. Teringat akan Chiu Siao Chian Dia pun membandingkan gadis tersebut dengan si Chai Soat, dengan cepat ia dapat merasakan bahwa si Chai Soat kekurangan sikap tenang dan alim dari Chiu Siao Chian Dia pun tidak memiliki sikap suci dan halus dari Chiu Siao Chian. Tapi si Chai Soat justru memiliki kelincahan dan kebinalan yang justru merupakan suatu daya tarik tersendiri, yang mana takkan dijumpai pada diri Chiu Siao Chian. Oh Lichu cukup mengerti tentang dirinya meskipun dia ingin merubah karakternya, namun kegenitan dan kejalanannya tak mungkin bisa dihilangkan sama sekali. Namun, demi keberhasilannya menarik perhatian Lansi Giyok, dia masih tetap akan berusaha keras untuk belajar menjadi seorang perempuan yang alim dan lemah lembut. Sementara itu, si Chai Soat merasa malu sekali ketika melihat wajahnya diawasi kedua orang perempuan itu. Lekat-lekat merah padam selembar pipinya, sambil berpaling segera serunya kepada Lansi Giyok. Engkoh Giyok, ayo kita lanjutkan perjalanan ke atas puncak bukit itu sambil berkata, dia lantas mengangkat tubuh si Niko tua itu dari atas tanah. Sebetulnya Lansi Giyok juga ingin secepat-cepatnya naik ke puncak bukit, namun ia tak tega mendesak Tok Niyochu sebab dilihatnya perempuan itu masih terengah-engah dengan mandi keringat. Namun setelah didesak oleh si Chai Soat, dia pun berpaling ke arah Tok Niyochu sambil bertanya, bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga? Sejak perbuatannya memotong tali semalam, Tok Niyochu selalu menaruh perasaan menyesal dan malu terhadap Lansi Giyok, dia pun tak berani memperlihatkan sikap angkunya di hadapan pemuda itu. Cepat-cepat katanya dengan suara rendah. Biar adik Giyok dan Nona si berangkat duluan, sedang aku dan adikku menyusul belakangan, jika menjumpai hal yang gawat kalian berdua jangan lupa untuk menggunakan sikapak penyapu awan si Taikong dan cingulian si Niko buruk tersebut sebagai tameng. Lansi Giyok segera mengiakan, sedangkan si Chai Soat merasa kejadian tersebut amat menarik hatinya, tak tahan lagi ia tersenyum manis. Mereka berdua pun segera menghimpun tenaga dan meneruskan perjalanannya ke atas puncak. Dalam waktu singkat mereka sudah tiba di sebuah tanah lapang yang luas tip puncak bukit itu, dari kejauhan terlihat. Pula sebuah dinding benteng yang tingginya mencapai puluhan kaki. Di sekeliling dinding benteng itu terdapat benteng-benteng batu untuk melepaskan panah, di sekitarnya terdapat sungai yang lebar, selain itu terdapat pula jembatan gantung yang menghubungkan pintu gebang, dapat dilihat bahwa benteng tersebut memang sengaja dibangun dengan kokoh sekali. Pada waktu itu di atas dinding benteng penuh dengan para pengawal bersenjata lengkap, di bawah sinar matahari pantulan sinar dari senjata mereka menimbulkan suasana yang amat mengerikan. Tanpa ragu-ragu Lansi Giyok dan Si Chai Soat langsung menerjang ke arah pintu gerbang. Gerakan tubuh mereka berdua cepat diketahui oleh para penjaga di atas dinding benteng, diiringi teriakan keras, tombak dan anak panah pun berhamburan seperti hujan gerimis. Menyaksikan datangnya serangan, Lansi Giyok segera membentak keras. Hei, lihat dulu. Sik Chayacu dan Ching Lian Chayacu kalian berada di sini, bila ingin membunuh mereka berdua, ayo silahkan melepaskan serangan lagi. Sambil berkata, mereka segera menggunakan tubuh Sik Taikong dan Ching Lian Nikou sebagai tameng. Ternyata Ker ini memang memberikan hasil yang amat manjur. Semua serangan segera dihentikan dan tak seorang pun yang berani melepaskan anak panah lagi. Tapi pintu gerbang benteng cepat-cepat ditutup rapat, jembatan gantung di kerek naik dan semua jalan menuju benteng ditutup. Lansi Giyok serta si Chayacu tidak ambil peduli, mereka telah bertekad untuk menyerbu ke dalam benteng dengan care apa saja. Sementara kedua orang itu hendak melampaui sungai, mendadak terdengar Tok Niyochu yang sementara itu sudah menyusul tiba berteriak keras. Adik Giyok, Nonasi, tunggu dulu kalian tidak usah menyerbu ke dalam. Si Chay Soat dan Lansi Giyok segera berhenti, dengan cepat Tok Niyochu dan Ohlicu menyusul ke situ. Begitu berhenti, Tok Niyochu segera berkata, kita akan mempunyai dua orang sandera. Tak usah khawatir, Kiong Tek Chiong pasti akan menampakkan diri dengan sendirinya. Lansi Giyok merasa perkataan itu memang benar, ia segera mengangguk tanda setuju. Sebaliknya Ohlicu merasa tidak tenang, tiba-tiba ia balik bertanya. Bagaimana kalau seandainya Kiong Tek Chiong tidak menampakkan diri tanda tanya? Tanpa ragu Tok Niyochu menatap adiknya, kemudian ujarnya dengan suara dalam. Ah ah ah, masa teori semacam ini pun tidak kau pahami? Dia kan pemimpin besar dari tiga tebing sembilan puncak dua belas benteng? Jika sebagai pemimpin ternyata berjiwa pengecut, tak berani menampakkan diri bagaimana mungkin ia bisa memimpin anak buahnya. Selembar wajah Ohlicu segera berubah menjadi merah jengah, tapi dengan nada tak puas kembali katanya. Semalam, bukankah kau pernah berkata, andai kata Kiong Tek Chiong sengaja menghindarkan diri, urusan bakal menjadi beraber. Dengan perasaan apa boleh buat Tok Niyochu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aai, keadaan waktu itu berbeda sekali dengan keadaan sekarang. Waktu itu dia cuma duduk sambil mengatur siasat. Tapi sekarang anak buahnya tertawan, bila ia tetap berpeluk tangan belaka, siapa lagi yang bersedia menjual nyawa untuk dirinya. Ohlicu segera dibikin terbungkam dalam seribu bahasa meski wajahnya agak merah, namun di hati kecilnya merasa kagum sekali atas kecerdasan ncenya ini. Lansi Giyok juga merasa bahwa Tok Niyochu merupakan seorang perempuan berotak ncer dan berpengalaman luas. Tampaknya ia cukup menguasai tentang ilmu jiwa, tak heran kalau pemuda ini pun damdiam merasa kagum. Si Chai Soat adalah seorang nona cilik yang berhati luhur dan polos, ia sama sekali tak pernah memikirkan masalah seperti ini karena itu dia pun mendengarkan dengan seksama tanpa memberi komentar apa-apa. Setelah membereskan rambutnya yang kusut dan menyekap peluh yang membasai tubuhnya, Tok Niyochu menuding ke arah pintu benteng yang berada dua tiga puluh kaki di depan sana sambil katanya. Hayo berangkat kita menuju ke tanah lapang di depan jembatan sana. Dengan langkah lebar dia segera berjalan lebih dulu menuju ke depan sana. Dengan menyeret Sik Taikong dan Ching Lian Nikou, berangkatlah Lansi Giyok sekalian menuju ke tanah lapang di depan jembatan gantung, tiada seorang manusia pun yang melepaskan panah, tiada seorang pun yang bersuara, suasana terasa amat hening. Setelah berhenti, Tok Niyochu kembali berkata, sekarang kita lempar tubuh Sik Taikong dan Nikou tua itu ke atas tanah. Dari nada pembicaraan perempuan tersebut, Lansi Giyok dapat menyimpulkan kalau Tok Niyochu menaruh kesan yang jauh lebih baik terhadap Sik Taikong ketimbang terhadap Nikou tua itu. Padahal semestinya seorang Nikou adalah paderi yang saleh, seorang manusia yang menjauhkan diri dari kedunia wian, tapi kenyataannya ia justru menjadi seorang Chai Chu, terhitung murid Buddha macam apakah manusia semacam itu. Sementara pemuda itu masih berpikir dia telah meletakkan Sik Taikong ke atas tanah, sebaliknya si Chai Soat yang agaknya mempunyai kesan yang sama justru membanting Nikou. Nikou itu keras-keras. Ching Lian Nikou, manusia licik berhati kejam ini cukup mengetahui keadaan yang dihadapinya karena itu meski dibanting sampai punggungnya terasa sakit ya tetap memejamkan matanya tanpa merintih. Setelah melihat sekejap ke arah dinding benteng, Tok Niyochu segera berseru lantang. Hiyang Hiyang Chu yang bertanggung jawab atas benteng ini, dengarkan baik-baik, kalian cepat mengunang. Pemimpin besar kalian Kiong Tek Chiong, agar munculkan diri, katakan saja putra mendilang lantai Hiyap, Lan Si Gyo, Lan Si Yau Hiyap ada urusan hendak bertemu dengannya, selain itu beritahu kepadanya juga, agar pengkhianat dari Pak Ho Chai, si hari mau berkaki cebol agar digusur keluar juga. Namun suasana dibanting itu masih tetap ening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Setelah berhenti sejenak, Tok Niyochu segera bertanya lagi dengan suara dalam. Apa yang kukatakan barusan apakah sudah terdengar oleh para penanggung jawab? Walaupun di atas dinding benteng terdapat hampir ratusan manusia namun tak seorang pun di antara mereka yang bersuara. Timbul kemarahan di dalam dadalan si Gyo, serunya kemudian sambil menahan geram. Ayo, kita dobrak pintu benteng mereka. Kau tak perlu bingung cegah Tok Niyochu sambil tertawa. Adik Gyo, Cici Jamin kau akan berjumpa dengan si beruang berlengan tunggal dalam keadaan segar. Begitu selesai berkata, ia segera menghampiri cinglian Nikou dan menendang pinggangnya keras-keras. Duk tanda seru. Tendangan tersebut segera bersarang telak di pinggang Nikou tua itu, tak ampun lagi paderi perempuan ini menjerit-jerit seperti babi yang disembelih, tubuhnya bergulingan kian kemari sambil mengerang kesakitan. Begitu cinglian Nikou mengerang kesakitan, dari atas pintu benteng segera bergemas suara bentakan gusar. Selama ini Beg, Kho Chai dan Tai Angsan bertetangga secara baik, hubungan kita pun selalu langgeng, boleh dibilang kita adalah orang sendiri, atas dasar apanyonya menyiksa orangku pada hari ini. Ketika Lansi Giyok mendongakan kepalanya, dia menjumpai si pembicara adalah seorang lelaki setengah umur yang bertubuh ceking lagi jangkung, dengan wajah penuh hamarah dia sedang awasi Tok Niyochu tanpa berkedip. Tok Niyochu tertawa dingin, sahutnya ketus. Siapa suruh kau berlagak bisu lagi tuli, sama sekali tidak menggubris perkataan kami. Aku akan menghitung sampai sepuluh di dalam hati, jika kau belum juga memberitahukan kehadiran kami kepada Kiong Tek Chiong, orang pertama yang akan kubunuh nanti adalah kau. Sambil berkata tangannya segera merabak ke pinggang pura-pura hendak mengambil senjata rahasia bersamaan itu pula dia menbentak dengan meti melotot. Ayo, mau pergi tidak? Orang itu menjadi ketakutan setengah mati, paras mukanya berubah hebat, cepat-cepat tubuhnya berjongkok. Si Chai Soat yang pertama kali melihat hal tersebut, tak bisa ia menahan gelinya, ia tertawa cekikikan. Sebaliknya Lansi Giyok cuma bisa menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Sampai matipun hari mau masih disegani orang, biarpun kantung senjata rahasia milik Tok Niyo Chu sudah tak ada, ternyata ayunan tangan kosongnya masih cukup membuat orang terkencing-kencing karena ketakutan. Tampaknya Tok Niyo Chu bisa membaca suara hati pemuda itu, sambil tertawa hambar sengaja ia berkata. Untung saja anjing geladak itu menyikir dengan cepat, kalau tidak masa ia masih hidup lagi. Seria ia berkata dia lantas memutar tangan menekuk sikut, tahu, tahu desingan tajam meluncur dari balik ujung baju kiri dan kanannya dua batang panah pendek dengan membawa cahaya biru langsung melesat ke atas jembatan gantung. Triing-triing. Kedua batang anak panah itu masing-masing menancap di tonggak kiri dan kanan jembatan tersebut. Lansi Giyok, Si Chai Soat serta Ohli Chu yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi terkejut sekali, mimpi pun mereka tak pernah mengira kalau Tok Niyo Chu telah memasang alat pembidik senjata rahasia di antara lipatan pakaiannya, bagi Lansi Giyok peristiwa ini benar-benar merupakan suatu pelajaran yang berharga sekali. Setelah melirik sekejap ke arah ketiga orang itu, sambil tertawa bangga Tok Niyo Chu berkata lagi, Cici masih mempunyai permainan lain untuk menyelamatkan jiwaku tanda seru. Lidahnya segera diputar di balik bibirnya kemudian mengeluarkan sebuah tabung yang mungil sekali dengan panjang cuma setengah senti. Ketika ia mengatuk bibirnya lalu berhembus, sekilas cahaya biru yang tak jelas terlihat langsung menyembur ke atas sekuntum bunga merah yang tumbuh tujuh dipad di depannya. Serangan tersebut tidak bersuara dan tidak menimbulkan reaksi apaspa, bunga itu tetap seperti sedia kalah. Tapi berapa saat kemudian, bunga merah yang semula nampak segar tersebut tahu-tahu menjadi layu dan mati. Paras mukalan si Giyok, si Chai Soat serta Ohli Chu segera berubah hebat setelah melihat kejadian ini, memang tepat dan tak salah lagi jika perempuan itu diberi julukan perempuan beracun atau Tok Niyo Chu. Setelah menghelan apa sedih, pelan-pelan Tok Niyo Chu menerangkan, ilmu menunggang angin meniup jarum tersebut tidak mudah untuk dipelajari. Tapi, seandainya penggunaan kurang hati-hati, maka akibatnya bisa senjata makan tuan. Nyonya, jika kau masih mempunyai senjata rahasia yang begitu tangguh dan mematikan apa sebabnya tidak kau pergunakan ketika sedang ditawan tadi tanyalan si Giyok tidak habis mengerti. Tok Niyo Chu segera tertawa terkekeh-kekeh jawabnya. Bila ku bunuh Hoa Semelong ketika itu, mungkin jenazahku sudah jadi kaku sekarang karena senjata rahasia. Semacam ini, hanya boleh dipergunakan dalam posisi yang paling menguntungkan. Hoa Semelong adalah seorang penjahat perusak perempuan yang amat tersohor, biar cici bukan termasuk seorang perempuan yang cantik bagaikan bidadari, namun dalam pandangan Hoa Semelong aku sudah luar biasa cantiknya. Kemudian setelah tertawa hambar, ia melanjutkan. Aku harus menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik aiknya paling tidak aku harus dapat membunuhnya kemudian melarikan diri, apalagi waktu itu adikku masih terkurung musuh dalam keadaan demikian, aku lebih-lebih tak boleh bertindak secara gegabah. Mendengar penjelasan itu, Lansi Giyok bertiga merasa kagum sekali. Kalau keempat orang itu bisa berbincang-bincang sambil tertawa maka ratusan orang lelaki kekar yang berada di atas dinding benteng justru menyiapkan gendawa masing-masing dengan wajah tegang, seakan-akan sedang berhadapan dengan musuh besar. Ohlicu merasa khawatir karena di atas dinding benteng belum nampak juga sesuatu gerakan tanpa terasa dia bertanya lagi. Cici mungkinkah orang itu akan mencari si beruang berlengan tunggal? Berapa butir kepala sih yang dia miliki kata Tok Nyo Chu tanpa ragu, sekalipun kita bersedia melepaskannya, Kiong Tek Chiong belum tentu mengampuni jiwanya. Baru selesai ia berkata, tiba-tiba, dari atas dinding benteng terjadi kegaduhan. Saat itu mungkin Kiong Tek Chiong telah datang lansi Giyok segera berbisik dengan maju berkilat. Betul juga, terdengar suara gemerincing dan nyaring bergema di angkasa, kemudian jembatan gantung itu pelan-pelan diturunkan, setelah itu pintu gerbang yang berat juga dibuka lebar. Keempat orang itu sering tak mengalihkan pandangannya ke depan, tampak ada dua-tiga puluh orang jago berpakaian ringkas yang menggembol senjata mengiringi si beruang berlengan tunggal Kiong Tek Chiong menampakkan diri dari balik pintu. Beruang berlengan tunggal memiliki perawakan tubuh yang tinggi besar, dadanya lapang dan perutnya gendut. Dahinya sempit tapi matanya bulat jenggot hitam menghiasi dagunya ia kelihatan sudah berusia 6-70 tahunan. Dia masih tetap mengenakan jubah panjang, dalam genggaman tangan tunggalnya kelihatan sebuah senjata palu besar, dengan wajah penuh amarah dan langkah lebar dia berjalan menuju ke ujung jembatan. Bertemu dengan beruang berlengan tunggal. Lansi Giyok segera teringat kembali betapa sakitnya dia karena ditendang keras-keras dikala berada dalam kuburan tempoh hari. Api amarahnya segera berkobar dan menyelimuti benaknya tapi ketika teringat akan dendam ayahnya, dia segera merasa bahwa tendangan tersebut masih belum terhitung apa-apa. Beruang berlengan tunggal menghentikan langkahnya setelah berada lima kaki di hadapan Lansi Giyok, sedang puluhan jago yang mengikutinya berdiri teratur di belakangnya dalam selintas pandangan saja bisa diketahui kalau mereka memiliki kedudukan yang berbeda. Begitu berjumpa dengan si beruang berlengan tunggal Tok Niocu segera tertawa ringan, kemudian jengeknya, wahai pemimpin besar, apakah kau bawa serta pengkhianat dari pekkocai kami, si harimau berkoki cebol? Sementara berbicara, sepasang matanya yang geniti ada hentinya bergerak kian kemari, seolah-olah sedang mencari jejak si harimau berkoki pendek, tapi seperti juga sedang mengawasi pihak lawan, apakah terdapat jago-jago yang berilmu tinggi? Menyaksikan sikap angkuh Tok Niocu serta kekurang ajarannya, tanpa terasa Kiong Tek Chiong tertawa dingin. Akan tetapi setelah menjumpai Sik Taikong dan Ching Lian Niko tergeletak di atas lapangan berumput, amarahnya seketika pudar, senyuman dingin pun berubah menjadi senyuman, katanya kemudian. Si harimau berkoki cebol dari benteng kalian kini disekap di atas puncak mayat menggeletar, sewaktu nyonya akan pulang nanti dipersilahkan untuk dibawa serta, jika nyonya merasa kurang leluasa. Biar ku utus orang untuk mengirimnya kembali. Dengan wajah puas Tok Niocu manggut-manggut, kembali jengeknya. Ehm, beberapa patah katamu itu masih terhitung perkataan manusia, dengan kedudukanmu sebagai pemimpin besar tiga tebing sembilan puncak dua belas benteng aku tidak khawatir kau akan mengingkari janji. Kemudian sambil menuding ke arah Lansi Giok yang berada di sisinya, ia perkenalkan. Dia adalah putrasi peluru perak gur di emas lantai hiap, Lansi Giok. Beruang berlengan tunggal mengerutkan dahinya kemudian mendengus dingin, tegurnya sambil menatap wajah pemuda itu lekat-lekat. Selama ini antara aku dengan Lan Hong Tai tidak mempunyai hubungan apa-apa, bahkan mengenal pun tidak. Ada urusan apa kau hendak mencari aku? Gusar sekali Lansi Giok oleh perkataan itu, sambil mengebaskan ujung bajunya dia melompat dua kaki ke depan, kemudian sambil menuding Kiong Tek Chiong, serunya dengan amarah. Kiong Tek Chiong, setahun berselang kalian lima manusia cacat dari tiga telaga telah bersekongkol untuk membunuh ayahku dalam kuburan kuno. Tanda petik. Hei kau jangan mempercayai fitnahan keji dari Gui Pak Chi yang si anjing bangkotan itu beruang berlengan tunggal meraung pula dengan penuh amarah. Dalam peristiwa tersebut, aku sendiri pun kena dikecohi habis-habisan. Kembali Lansi Giok tertawa dingin. HMM, kalau tidak tahu, mengapa kau memasuki kuburan kuno pada malam itu serta menggeledah mendiang ayahku? Tanda petik. Berubah wajah Kiong Tek Chiong oleh perkataan tersebut, tapi ia segera berseru lagi penuh amarah. Sudah pasti semua cerita ini hasil ngacobelo dari Gui Pak Chi yang si anjing bangkotan itu, siapa bilang aku pernah memasuki kuburan kuno. Kiong Tek Chiong Lansi Giok segera mendongakan kepalanya sambil tertawa seram. Aku tahu kau punya rencana membunuh mendiang ayahku, diam-diam membuka pintu rahasia tapi kemudian berlagak pilon, kalau begitu musuh besar pembunuh ayahku tak salah lagi adalah engkau. Sewaktu mengutarakan kata-kata itu, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam wajahnya yang tampan penuh dilapisi hawan napsu membunuh, dengan cepat tangan kanannya meraba ke pinggang dan melepaskan senjata gurdi emasnya, kemudian pelan-pelan mendesak ke muka. Kau harus tahu kembali serunya sambil menggertak gigi, si bocah yang semaput di atas lantai dan kemudian kau tendang keras-keras itu tak lain adalah aku sendiri, apakah kau masih ingin berlagak pilon lagi? Melihat senjata gurdi emas yang berada di tangan lansi giok, kiong tek chiong segera teringat kembali akan diri lan hong tai, semua rasa dendam dan marah yang terpendam dalam hatinya selama banyak tahun segera dimuntahkan keluar. Tak tahan lagi ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya mengerikan sekali. Haaah, haaah, bagus, bagus sekali, sudah 10 tahun kukuntit lan hong tai, sayang selama ini belum pernah berjodoh untuk menjajal kelihayan senjata gurdi emasnya, baiklah, dari tangan musibocah keparat, hari ini juga ingin kucoba sampai di mana si kehebatan dari permainan gurdi emas itu. Kemudian setelah merentangkan senjata palu bajanya di depan dada, ia berkata lagi dengan angkuh. Bocah keparat bila kau, memang berilmu, silahkan digunakan semua, aku tak berakal melukai dirimu. Lansi giok tertawa angkuh, ia balas berseru dengan gemas. Jangan lagi kau Kiong Teg Chiong seorang belum merupakan tandingan siowiamu, biar kedua belas orang caicu, dari tai angsanmu turun tangan bersamamu pun, siowia tak berakal akan gentar. Baru selesai perkataan tersebut diutarakan dari antara puluhan orang jago itu segera terdengar seseorang mementak gusar. Pemimpin besar, harap berhenti dulu, biar hamba yang menjumpai dulu si bocah tekebur tersebut. Di tengah bentakan gusar sesosok bayangan manusia muncul dari balik barisan. Dengan cepat Lansi giok mengamati orang itu, ternyata dia adalah seorang lelaki kekar bercambang lebat, bermata besar dan membawa senjata toya baja yang berat sekali. Kiong Teg Chiong berpaling dan memandang sekejap ke arah lelaki kekar itu, kemudian pesannya. Tan Tongcu, kau mesti berhati-hati. Dari sebutan Tongcu, Lansi giok segera tahu kalau ilmu silat yang dimiliki orang ini masih setingkat lebih tinggi daripada kedua belas orang Cai Chu tersebut. Belum habis dia berpikir, tiba-tiba terdengar Tok Nio Chu berkata dengan suara dalam. Adik giok orang ini adalah salah satu di antara tiga Tongcu yang berkuasa di luar bukit Tai Angsan, orang menyebutnya sebagai si Toya Baja pengusir gunung Tan Siul Lim. Sebelum Tok Nio Chu menyelesaikan perkataannya, Tantong Chu lelaki berpakaian hitam itu sudah tiba satu kaki di hadapan Lansi giok, bahkan berteriak sambil menggigit bibir. Betul, Tok Ayamu adalah si Toya Baja pengusir bukit Tan Siul Lim. Di tengah bentakan, tubuhnya menerjang maju ke muka Toya Bajanya dengan jurus bukit Tai San menindih kepala, menyambar ke atas ubun-ubun Lansi giok dengan disertai desingan angin tajam. Lansi giok tertawa dingin lalu mendengus penuh penghinaan, dia menunggu sampai serangan itu mendekati kepalanya, kemudian baru mengigus ke samping dengan cepat. Toya Baja itu segera meluncur dari sisi bajunya menyambar permukaan tanah, perumputan pun beterbangan memercik kemana-mana. Peristiwa yang berlangsung baru-baru ini memang luar biasa mendebarkan hati, tanpa terasa semua orang yang hadir sama-sama menjerit kaget, bahkan Ohli Chu sempat menangis. Tangisan Ohli Chu ini segera memancing pula perhatian dari si Chai Soat. Gadis itu merasakan hatinya tergerak dan seakan baru memahami akan sesuatu hal, namun dia hanya mengerling sekejap, kemudian melanjutkan perhatiannya ke Arna. Sementara itu si Toya Baja pengusir Bukitan Siulim sedang berteriak kaget sambil mundur ke belakang dengan wajah pucat pias teriaknya gusar. Bocah keparat, mengapa tidakkah sambut seranganku tadi? Lan Si Giok memang bermaksud menaklukkan hati musuh-musuhnya dengan menampilkan ilmu silat yang luar biasa, sebab bila sampai terjadi pertarungan massal, sudah pasti posisinya tak akan menguntungkan pihaknya, itulah sebabnya dia ingin membekuk musuhnya saja tanpa mencederainya. Maka setelah tertawa dingin, katanya kemudian dengan nada menghina. Selama ini, aku hanya tahu bertarung melawan orang-orang yang berilmu silat tinggi. Aku tak pernah sudi beradu kekuatan dengan manusia bertenaga kerbau macam kau. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Tan Siulim saking gemasnya dia sampai berkau-kau berulang kali, jeritnya. Setengah menggembor. Bocah tekebur, kau benar-benar membuat aku ingin muntah darah karena gusarnya. Di tengah teriakan tersebut, sekali lagi ia menerjang ke muka, toyanya diangkat tinggi sementara, segenap tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun menjadi satu untuk menghantam tubuh lawannya. Sistem pertarungan macam orang gila seperti itu hakikatnya merupakan suatu pertarungan antara mati dan hidup, saking kagetnya semua orang menjadi gempar. Tanpa sadar Tok Niyo Chu berteriak pula, adik Giok, kau harus berhati-hati. Lansi Giok tertawa dingin, sementara itu tenaga hut Kong Sinkang telah dihimpun ke dalam tubuhnya. Ketika serangan Toya menyambar datang, ia membentak pula keras-keras. Enya kau, dari sini. Gurdi emasnya diayunkan ke muka tampak cahaya tajam berkelebat lewat percikan bunga api memancar keempat penjuru. Diiringi jeritan aneh dari Tan Siulim, Toya bajanya mencelat ke tengah udara dan meluncur jauh ke belakang, sementara tubuhnya yang kekar terperosok ke depan. Suatu bentakan merdu bergema lagi, bayangan pun berkelebat, dengan suatu gerakan kilat Tok Niyo Chu telah menotok jalan darah Tan Siulim. Tak ampun lagi si Toya baja pengusir bukitan Siulim roboh terjengkang ke atas tanah, sementara tangannya berdarah akibat dari bentrokan tadi. Suasana di dalam arena waktu itu terasa hening dan sepi sekali, hampir semua orang yang hadir terbelalak matanya dengan mulut melongo saking kagetnya, paras muka mereka pucat pias, sorot matanya yang memancarkan sinar terkejut ditujukan ke arah pemuda tersebut, nyatanya tak seorang manusia pun yang berani bersuara. Kiong Teg Chiong sendiri sampai gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya pucat pasi, saking terkejutnya dia pun tak tahu apa yang mesti dilakukan. Mimpi pun tak disangka kalau hasil laporan rahasia dari sehari mau berkaki cebol tersebut menunjukkan bahwa kenyataan jauh lebih hebat daripada apa yang diduganya semula. Sementara itu Ahli Chu sudah diliputi oleh hawa napsu membunuh, terutama sekali bila ia teringat kembali bagaimana dia hampir jatuh pingsan karena terkejut melihat Tan Siulim hendak menghajar adik giyoknya tadi, dengan pedang terhunus dia segera maju ke muka siap menghabisi nyewa Tan Siulim. Tok Nio Chu yang menyaksikan hal tersebut cepat-cepat menghalangi niatnya. Adikku, jangan kau bunuh orang itu, Tan Siulim adalah seorang manusia yang gagah dan jujur, ia tak pernah melakukan kejahatan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan perasaan kagum lan si giyok segera berpaling dan melihat sekejap ke arah Tok Nio Chu setelah mendengar ucapan tersebut, si Chai Soat juga berperasaan sama, dia menganggap meskipun Tok Nio Chu orangnya kejam dan tak berperasaan, namun dalam keadaan seperti ini, ia selalu dapat menunjukkan sikap yang sangat mengagumkan. Oh Li Chu segera manggut-manggut sambil mengundurkan diri, seperti juga lan si giyok si Chai Soat, dalam hati kecilnya telah menaruh perasaan kagum terhadap encinya yang termasyur sebagai perempuan beracun itu. Tapi mereka semua tak ada yang menyangka bahwa kesemuanya itu bisa terjadi karena perasaan menyesal dan malu yang tumbuh di hati kecil Tok Nio Chu setelah perbuatannya memotong tali semalam, serta melihat keadaan Oh Li Chu yang menangis terseduh itu. Ditambah pula ia ditolong lan si giyok ketika tertawan pagi tadi, kesemuanya itu membuat perasaannya dan sikapnya ikut berubah menjadi lebih lurus walau tanpa disadari olehnya. Sementara itu, Kiong Tek Chiong beserta puluhan orang jagonya turut merasa terharu oleh ucapan Tok Nio Chu tersebut, namun mereka tidak yakin kalau orang jahat dapat berkata begitu. Paling tidak mereka tidak percaya kalau perkataan tadi diutarakan Tok Nio Chu dari hati sanubahrinya. Tat kalalan si giyok melihat taktik yang mereka pergunakan telah mendatangkan hasil, maka sambil mengawasi kawanan jago yang tertegun karena terkejut serta Kiong Tek Chiong yang masih berdiri melongo ia membentak keras. Beruang berlengan tunggal, mengapa kau belum juga menampilkan diri untuk menerima kematian? Kiong Tek Chiong gusar sekali mendengar bentakan ini, dia mendongakan kepalanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Haa titik haa titik haa ah bocah keparat silan, biarpun aku sudah berusia lanjut, selama hidup belum pernah berbicara bohong tentang siapa yang telah membunuh ayahmu, sampai sekarang saja aku sendiri masih sangsi, bagaimanapun tidak seharusnya kau percayai perkataan sepihak dari Gui Pak Chi yang si anjing bangkotan tersebut dengan menuduh aku sebagai pelakunya. Lan Si Giyok menjadi tertegun, tanpa terasa ia teringat kembali dengan si iblis bermuka hijau Toan Kitin, di samping itu dia pun terbayang kembali bagaimana Kiong Tek Chiong melarikan diri terbirit-birit melalui lorong rahasia baru. Membayangkan kesemuanya itu, alis matunya kembali berkernyit, hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya, sambil tertawa dingin pelan-pelan ia mendesak maju ke muka. Sebagai pemimpin besar dari dua belas benteng, apalagi berada di hadapan anak buahnya yang begini banyak sudah barang tentu beruang berlengan tunggal Kiong Tek Chiong tak bisa menunjukkan sikap pengecutnya. Melihat Lan Si Giyok maju mendekatinya dengan hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya, ia sadar bahwa kematian semakin mendekatinya hari ini. Tapi ia tidak menyesal walaupun harus mati, cuma dia sendiri pun hingga kini masih menaruh curiga, sebetulnya si peluru perak gurdi emas Lan Hong Tai telah mati di tangan siapa, terutama sekali ia membenci kepada gue Pak Chiang yang telah mendatangkan musibah baginya.